Pemerintah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut menggelar acara lepas sambut sekretaris Kecamatan Kadungora. Kegiatan itu berlangsung penuh haru. Sekmat yang sebelumnya dijabat oleh Yudi Wahyudin kini telah purna tugas dan digantikan oleh Tony Hendriawan. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Kadungora pada Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Turut hadir Forkopimkam Kadungora, para Kepala Desa Sekecamatan Kadungora, Kepala Puskesmas Kadungora serta dari Staff Kecamatan Kadungora dan para tamu undangan yang lainnya. Jamat Kadungora Asep Suhendar mengucapkan terima kasih atas dedikasi sekmat sebelumnya dan berharap sekmat baru bisa memberikan yang terbaik. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sekmat yang lama yang sudah terdedikasi kepada Kadungora, selamat melaksanakan purna tugas, semoga sehat. Kemudian Pak Sekmat yang baru dengan jiwa yang muda, masih muda, saya berharap beliau bisa mewarnai Kadungora dan bisa terus menunjang Kadungora untuk lebih berprestasi. Dan tentunya semangat baru untuk Kadungora. Sementara itu segmat yang baru Tony Hendriawan mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini saya bisa berpulau-pulauan berserta seluruh masyarakat mengandai Kecamatan Kadungora, usaha Kepala Desa, Pak Rpd, dan setiap kode lainnya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menyiapkan tugas dan amanat salah fasilitas Kecamatan Kadungora. Mudah-mudahan kerja saya sesuai ekspektasi dan tidak mengecewakan menyesuaikan. Kita sudah mempunyai rencana kerja ke depan, bagaimana apa yang harus kita raksanakan. Tentunya program kegiatan sudah direncanakan, harus kita raksanakan sebaik-baiknya. Guna untuk mencapai tujuan dari rencana yang sudah ditetapkan. Dari Garut Jawa Barat, Anas Nasrullah, Tasik TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!